Selamat pagi Tribuners yang baru bergabung Ya, Tribuners ada kabar gembira nih bagi para pekerja galangan Hai Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia Di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget Tribuners kota Batam terkenal dengan kota perantau Banyak sekali perantau dari luar kota datang ke Batam untuk mencari pekerjaan Dikatakan Tribuners saat ini tenaga welder di Batam berkurang Apakah benar Tribuners kurangan tenaga welder di Batam adalah karena upah yang sedikit Dan juga kontrak kerja yang relatif singkat Kamu simak dulu berita yang satu ini Beredar isu kurangnya tenaga welder di kota Batam Provinsi Kepri Menjadi sorotan berbagai pihak Satu di antaranya, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Atau FS PMI Kota Batam, Yafet Ramut Ia menilai upah murah dan kontrak kerja yang singkat Menjadi penyebab kurangnya tenaga welder dan fitter di kota Batam Banyak tenaga welder profesional yang lebih memilih keluar negeri dibandingkan dengan Batam Selain itu lanjut dia, upah yang diterima welder juga tak sebanding Dengan resiko kerja yang dilakukan Ditambah dengan keselamatan kerja yang masih belum memenuhi standar Yafet menuturkan, pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan Agar menggelar pelatihan welder dan fitter Untuk memenuhi kebutuhan pengusaha galangan Nah tribuners di lain sisi, seorang pekerja yang bernama Riyadi mengeluhkan Nah tribuners Riyadi mengungkapkan bahwa gaji galangan kapal tak seindah bayangan orang Gaji welder dan fitter tak seindah yang kita pikirkan kata dia tribuners Ironis yang lagi kata Riyadi, mereka ini bukan masalah gaji lagi tribuners Tapi melainkan tentang kontrak kerja yang relatif singkat Riyadi mengatakan bahwa pekerja-pekerja ini sangat membutuhkan kepastian Ia mengaku banyak pekerja yang tak mendapatkan upah Sesuai dengan beban pekerjaan mereka Nah tribuners Riyadi juga mengatakan bahwa terkadang Perusahaan menghire mereka selama 3 bulan bekerja Namun setelah 3 bulan, pekerja tersebut dilepas begitu saja Nah inilah tribuners makanya banyak pekerja yang menginginkan kepastian pekerjaan di kota batam ini Oke tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan Dan kali ini buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel Aku Nadia, I'll see you in the next stop and thank you for watching Bye Sub indo by broth3rmax